Sobat DB Info, ini adalah ayahnya Goku, dari dirinya lah seorang saya yang sudah bisa menggunakan teknik dewa itu berasal. Selain Paragus yang memiliki Broly, Bardock juga cukup layak untuk berbangga hati, karena Kakarot pun akhirnya suatu hari menjadi sayan yang istimewa. Cuma inti dari video ini adalah walaupun Bardock hanya berasal dari sayan kelas rendahan saja, tapi dia bisa menghasilkan seorang keturunan yang kemampuannya bisa bertumbuh pesat, bahkan lebih gila daripada pangeran Vegeta. Dari hasil seperti itu pun kita sudah bisa mengatakan kalau Bardock lebih spesial daripada yang lainnya, dan ternyata di dalam berbagai macam cerita, banyak hal yang juga membuktikan anggapan itu. Jadi setidak biasa apa sih dia, fokus VIP kita, let's go! Tapi yang belum sub, sub dulu ya guys, kita akan berusaha yang terbaik untuk menghibur teman-teman. 1. Sayan Sosial Pada umumnya, sayan adalah mesin tempur yang berhati dingin dan bahkan barbar. Sombong, arogan, dan menggilai pertempuran adalah sifat yang sudah dari lahir di bawah mereka diiringi dengan kepedulian yang rendah terhadap sesama. Ya tidak heranlah mengingat bangsa itu juga kerjaannya adalah menyerang planet orang, terus kemudian menjualnya lagi. Tetapi guys, kepribadian umum sayan yang seperti ini justru tidak dijumpai di dalam diri Bardock. Di sebuah seri, dia malah digambarkan sebagai sayan yang tidak memiliki ambisi lho. Meskipun dinilai brilian dari para anggota pasukan kecilnya, tetapi Bardock sendiri merendah dan mengatakan kalau dia itu hanya ingin bertarung saja tak lain. Adakah sayan yang bisa merendahkan diri meningkatkan mutu seperti ini? Nggak ada, kecuali Bardock. Anaknya aja, kalau disebut kuat, dia masih nggak merendah lho, cuma girang doang. Dasar sumalus mikir anyway, kerendahan hati Bardock inilah yang akhirnya membuat dia menganggap bahwa anggota pasukan kecilnya itu sudah seperti saudara sendiri. Dia nggak akan cuek, dia nggak akan mengorbankan teman seperti para saya yang lain. Betul, ada kalanya memang terlihat Bardock ini juga sama angkunya dengan mereka, ya tetapi itu hanya sekilas terlihat aja. Kalau dia angkuh, dia nggak akan terketuk hatinya teman-teman untuk menyelamatkan Granola dan ibunya, saat para sayan menyerang planet serial dulu. Dalam hal ini, Vegeta malah mengatakan lho, dari sinilah sifat baik hatinya Goku itu menurun. Hanya saja, Goku karena besarnya di bumi, dia malah menjadi seorang sayan yang sangat jauh lebih bersosial lagi. Sekilas info. Jadi teman-teman, mungkin memang menjadi seorang sayan yang ramah lingkungan akan dianggap yang lain sebagai sebuah sikap lemah serta mengganggu pertumbuhan kekuatan. Well, inilah sebab kenapa susah sekali sebelumnya para saya itu berubah wujud. Dimana transformasi super sayan membutuhkan perkembangan S-cells yang bisa didapatkan jika mereka bisa menjadi tenang dan tidak barbar. Otomatis ya, siapa yang pertama kali bisa mendapatkannya dari seluruh sayan di planet Vegeta itu ya tentu aja adalah Bardock. Atapi guys, soal super sayan, penjelasan lebih rincinya silahkan mampir ke video ini. Sistem yang diperkunakan di kalangan saya untuk para keturunannya adalah sistem kasta. Tentunya, ditentukan oleh bakat setiap anak yang nantinya akan dijadikan mesin tempur. Teman-teman di inkubator, mereka dicek, diperiksa, setelah itu ditentukan statusnya jika pemeriksaan itu telah berakhir. Karena itulah dibandingkan dengan berkeluarga bener-bener, para sayan lebih memilih sistem regenerasi hanya berdasarkan kepentingan reproduksi aja, bukan karena hubungan intim. Jadi, hal ini mungkin bisa menjadi jawaban kenapa di planet Vegeta hanya ada raja, tapi tidak pernah menampilkan ratu. Dan Vegeta sendiri juga sama sekali nggak pernah berusaha mencari tahu siapa ibunya itu. Well, kasarnya mengenai pembuatan anak ini berarti lebih kepada hal yang biologis aja ya. Tapi untuk Bardock nggak tuh. Hubungan Bardock dengan Jin, sang istri, adalah hubungan yang benar-benar layaknya sebuah rumah tangga, teman-teman. Dulu Jin adalah seorang anggota dari tim kecil Bardock sendiri, tetapi setelah itu pensiun dan dia lebih memilih tinggal di planet Vegeta sebagai istri aja. Akira Toriyama dengan hal ini juga menyebutkan kalau hubungan seperti itu adalah hubungan yang dianggap langka di kalangan sayan. Yap, apalagi memang setelah berkeluarga dan memiliki dua anak, sifat Bardock juga lama-kelamaan semakin tidak seperti sayan yang lain ya. Kenapa dia malah memilih keputusan yang langka seperti itu? Kenapa dulu dia terketuk pintu hatinya di planet Serial? Ya, itulah kenapa Bardock akhirnya layak dapat porsi di dalam cerita. Dia spesial. 3. The Bravest Warrior Nah, kalau berbicara keberanian, memang Bardock ini sudah membuktikan kalau dia selalu lebih berani daripada sayan lainnya, guys. Bahkan cerita soal keberanian bapaknya Goku ini sudah tersebar di seluruh planet Vegeta, loh. Boleh aja dia memiliki power level dan juga status yang rendah, tetapi untuknya live. Bayangkanlah di mana King Vegeta aja jelas-jelas menunjukkan rasa takutnya pada sang tiran. Tetapi bagi Bardock, enggak. Dia hanyalah seorang musuh aja, yaudah. Iya, guys. Hanya dialah satu-satunya sayan yang berani menghadapi Frieza dan pasukannya sendirian lagi. Dia itu tahu kalau itu akan mengakibatkan kematiannya, tapi dia sama sekali nggak mundur. Ini kalau kita bandingin dengan pangeran Vegeta ya, dia sendiri masih mau terpaksa menjadi pengikut Frieza karena sadar kalau kekuatannya belum cukup untuk menyerang sang Emperor. Sedangkan Bardock ini nggak ada urusan pokoknya, tapi untung aja sih, di saat kematian telah di depan mata, dia diselamatkan oleh seorang alien yang bernama Towa. Nah, Towa inilah yang membawanya kabur ke masa lalu. Cuma ironisnya, teman-teman, di masa lalu itu ternyata ancaman dari klan Frieza juga masih tetap datang lagi ya. Dan kali ini oleh leluhur mereka yang bernama Chill. Dan lagi-lagi, ya Bardock sendirilah yang mengatasinya. Sekalian berubah wujud menjadi seorang super saiyan. Gila nggak guys, para pimpinan klan Frieza dari dua masa yang berbeda, semuanya dihadapi secara solo oleh bapaknya Goku. Kurang berani apa lagi nih si Bardock? 4. Potensi Power Level Tayangan TV spesial yang bertajuk Dragon Ball Z, Bardock the Father of Goku, adalah salah satu yang paling DB info sukai mengenai Bardock ini. Kenapa? Karena dalam tayangan ini, dia memiliki harapan besar untuk power levelnya. Bahkan bukan hanya power level aja, dia disini juga memiliki kemampuan visioner yang mampu melihat kehancuran planet Vegeta di masa depan. Selain itu guys, ada juga pandangan tentang masa depannya lebih jauh lagi dimana seluruh dendam itu dilihat dia akan terbalaskan oleh anaknya sendiri, Goku. Wih dih, bapaknya Goku visioner loh teman-teman. Andai kemampuan itu kita yang punya. Mantap, jackpot mulu pasti. Kita ini lagi ngomongin apa ya? Nah, untuk power level, walau hanya dicap sebagai Saiyan kelas rendah aja, tetapi kekuatan Bardock semakin lama semakin berkembang, bahkan jauh melebihi Saiyan lainnya. Pada saat dia diobati setelah sebuah pertempuran, seorang dokter yang bertugas yakin jika suatu hari nanti dia akan melampaui kemampuan King Vegeta. Nah lo, seru gak tuh? Andai saja misalnya nanti serangan Frieza ini gak datang tuh guys, jangan-jangan bisa jadi suatu hari malah bapaknya Goku yang akan mengendalikan planet. Sayangnya di tayangan itu, ending Bardock ini memang tragis ya. Mati karena Supernova yang dikeluarkan oleh Sang Emperor. Tetapi versi selanjutnya juga menarik loh di dalam OVA yang berjudul Dragon Ball Episode of Bardock. Itu adalah kelanjutan kembali oleh cerita sebelumnya yang kita bilang tadi. Dimana kalau sebelumnya dikatakan bahwa power level Bardock akan bisa melampaui Vegeta 3, maka kelanjutannya ini ya bener-bener begitu loh. Dia menjadi seorang Super Saiyan. Cuma lagi-lagi sayang, semua itu gak ada satupun saya yang tahu ya. Karena hidupnya berpindah ke masa lampau teman-teman. Ya memang bagaimanapun Bardock ini gak akan pernah menjadi sayan biasa sih. Dia tetap akan spesial. Kenapa? Jelas karena dia bapaknya Goku. Nah, coba kalau dia cuma jadi bapaknya Pocahwata. Siapa yang mau inget lagi guys? Eh, gue inget deh. Baiklah, tapi jangan lupa sub, like, dan bapaknya loncengnya ya. DB Info akan segera kembali. See ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!